Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menyoroti masih banyaknya kabupaten di Papua yang belum membentuk unit pelayanan pengadaan yang bertugas melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. KPK RI melalui Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi KPK Wilayah Papua, Marulitua, menyampaikan terdapat 10 kabupaten di Provinsi Papua dari 28 dan 1 kota di Papua yang belum membentuk ULP. Dari 10 kabupaten tersebut diantaranya Membramuraya, Dungga, dan Dogiay. Dirinya menyampaikan KPK melakukan rencana aksi pencegahan ini mulai efektif dari tahun 2017. Dan ada beberapa kabupaten yang sudah mulai bergerak namun ada yang hanya jalan di tempat. Dirinya mencetokkan Kabupaten Membramuraya dan Waropen yang sudah sekian kali didorong namun tidak ada pergerakan. Kami sebetulnya sudah secara resmi juga dalam beberapa surat tidak lanjut Monef menyampaikan. Tapi ya memang beberapa ini cukup sulit untuk mendengarkan. Jalan di tempat ya? Ya, paling berarti ini contohnya kan ya Waropen lah. Itu kan memang ya kami juga bulan Juli tahun lalu sudah kesana, sudah sampaikan baik-baik ke Bupatinya secara persuasif. Tapi ya tidak tahu apa yang dipikirkan. Maruli juga menyampaikan memang ada kekhawatiran dari pejabat pemerintah daerah kalau OLP dibentuk akan terstruktur dan ada kontrol pengawasan. Di luar dari organisasi perangkat daerah yang selama ini mereka bisa berhubungan langsung dengan rekan pengusaha. Sementara saat disinggung terkait untuk penindakan hukum, dirinya menyampaikan dari bagian pencegahan, terus berkoordinasi dengan pihak negak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan juga KPK bagian penindakan. Namun yang dilakukan saat ini lebih kepada upaya pendampingan pencegahan korupsi. Fredino Boba, INews Cepura melaporkan.